Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Terima kasih sudah ngeklik video ini Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe Serta nyalakan loncengnya Oke guys, bagaimana kabar teman-teman semua Semoga senantiasa dalam hidup dengan Allah SWT Dijauhkan dari segala marah bahaya malah petaka Bencana dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya rabbal alamin Oke guys, sebuah rekesan daripada teman-teman sekalian Berkat Kopaska, pasukan khusus Malaysia ini Kini menjadi salah satu yang terbaik di ASEAN Wow Oke, ini kerjasama dengan Indonesia Kopaska ini adalah komando pasukan kata teman-teman Jadi langsung saja guys, kita play videonya Let's go Oke, ini dari sapi betina Oke Indonesia ya berarti ya Alright Paskal, pasukan khusus Malaysia Yang dilatih kopaska Oke Berarti paskal ini yang dilatih oleh kopaska Wow, keren banget kan Wow Hai, halo kak Jumpa lagi dengan channel sapi betina Menurut wikipedia Malaysia Paskal dibentuk pada tahun 1975 Saat itu tentara laut diraja Malaysia Membutuhkan sebuah resimen keamanan terlatih Dalam perang maritim modern Tujuan utamanya pada awalnya untuk mengawasi perairan Malaysia kak Karena banyaknya kasus kriminal di laut Misalnya peristiwa tragis selano Lahirnya paskal sendiri terbentuk Karena keberadaan kopaska yang kala itu terjadi konflik antara Indonesia dan Malaysia Aksi penyusupan kopaska yang sering tanpa diketahui Membuat Malaysia ikut-ikutan membentuk pasukan khas laut atau paskal Sebagai pasukan katak tentara laut diraja Malaysia Saat ketegangan Indonesia dengan Malaysia mulai surut Diam-diam paskal dikirim ke Indonesia Pada tahun 1977 Kapten Sutarji bin Kasmin dengan 30 pasukan paskal Menuju ke Surabaya Untuk mendapatkan latihan khusus dari kopaska Oh Surabaya ya Latihan tersebut merupakan pertama kalinya Untuk prajurit elit dari negeri jiran kak Sama seperti tentara Indonesia lainnya Mereka mendapatkan latihan keras ala Hilwig Kopaska Pada tahun 1979 Satu dari 69 tentara paskal Dinyatakan tidak lulus Lantaran mengalami cedera patah kaki saat latihan Hal tersebut membuktikan Jika latihan militer kopaska memang terkenal sangat keras Setelah mendapatkan pelatihan di Indonesia Pasukan paskal juga dikirim ke Portsmouth, Inggris Mereka juga dilatih khusus oleh pasukan Royal Marines Commando Serta US Navy Cell di bawah sel bawah tanah Coronado Latihan yang dilakukan paskal melibatkan operasi Dibawa permukaan air, amphibia, sabotase Serta latihan-latihan lain yang cukup sulit Yang tidak dapat dilakukan oleh pasukan tentara biasa 1 Oktober 1982 Paskal secara resmi ditetapkan sebagai pasukan khusus Malaysia Dan mulai memperlakukannya zona ekonomi eksklusif Di tahun 1991 Dewan Keamanan Nasional Malaysia Telah memberikan mandat untuk paskal Sebagai pasukan anti-teroris maritim sebagai benteng garis terdepan Kemudian pada 15 April 2009 Markas Komando paskal secara resmi diberi nama Panglima Hitam Dalam satu situs internet disebutkan nih kak Pada tahun 1980-an Unit paskal sebenarnya bukanlah apa-apa Saat Malaysia melakukan latihan militer bersama Indonesia Paskal masih menyembunyikan jati dirinya Karena dianggap kalah pamor dengan kopasca yang telah berdiri sejak tahun 1962 Namun seiring dengan berjalannya waktu Dan berkembangnya kelengkapan persenjataan yang dimilikinya Paskal akhirnya muncul dalam pemberitaan Konon paskal memilih menggunakan baret ungu milik korps marinir TNI Angkatan Laut Untuk menghormati jasanya Demikian juga seragam loreng US Navy Sail Yang digunakan paskal untuk menunjukkan bahwa paskal dilatih secara khusus oleh sail Hal ini ditujukan untuk menunjukkan identitas pasukan elit Dan menunjukkan persahabatan yang baik dengan korps marinir Angkatan Laut Indonesia Sejak dilatih pertama kali oleh kopasca Kemampuan tempur paskal semakin tajam kak Operasi yang pernah dilakukan dan melambungkan nama paskal Yakni operasi fajar 8 yakni pembebasan penyanderaan kapal MV Laurel Dari bajak laut Somalia di Teluk Eden pada tahun 2011 Kisah nyata tersebut sempat dibuat film layar lebar dengan judul Pascal the Movie Itulah kisah sejarah paskal yang sempat dilatih khusus oleh kopasca Indonesia Lepas dari semua polomi permasalahan Pascal dengan moto senantiasa terbaik Menjadi jajaran pasukan elit terbaik di wilayah Asia Tenggara Keren Oke sudah selesai ini berarti Oke setelah menonton video ini So kita boleh tahu bahwasannya kita dari Indonesia dan juga Malaysia itu Senantiasa erat hubungannya antara TNI ataupun tentaranya guys Karena kenapa disitu kita bisa melihat daripada banyak-banyak video yang ada di Youtube Bahwasannya Indonesia dan Malaysia senantiasa latihan bareng Dan juga apa namanya ya saling erat lah dia antara perbatasan dan lain sebagainya Banyak video-video juga di Youtube bahwasannya ketika ada TNI ataupun tentara Malaysia Yang istilahnya disempadan lah di perbatasan pasti itu mereka bersaudara seperti itu Itu membuktikan bahwasannya kita adalah saudara dan serumpun Jadi jangan dengarkan omongan-omongan yang memang aduh provokator banget gitu kan Istilahnya Malaysia Indonesia ini apalah itulah itulah aduh Ya semua itu mungkin tak punya otak lah Karena kenapa? Karena kita Indonesia dan Malaysia senantiasa bersaudara Buktinya sampai sekarang ya kita tetap berhubungan erat kan Ya mungkin segelintir saja orang yang memang Pengen ya kayak pengen aja agar supaya Malaysia dan Indonesia itu bermusuhan Mungkin seperti itu Tapi saya kurang paham juga kenapa mereka bisa berpikir seperti itu Untuk memprovokasi agar supaya Malaysia Indonesia ini ya berantem terus seperti itu guys Sehingga orang-orang istilahnya yang dengerin ataupun baca komentar-komentar gak jelas itu Kayak kepancing aja Tapi buat teman-teman semua yang baca komentar-komentar provokator seperti itu Maka jangan dikubris Karena itu semata-mata untuk istilahnya menghancurkan negara kita ini Jadi buat teman-teman semua waspada dan teliti ketika mendengarkan berita Ataupun mendengar ataupun membaca berita-berita Yang memang ya banyak sekali provokator-provokator yang memang ya gimana gitu kan Seperti itu Oke mungkin itu saja video kali ini Gimana menurut teman-teman dan pendapat teman-teman tentang video ini Langsung aja komentar di bawah Apabila ada silah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menurut Wikipedia Malaysia Pascal dibentuk pada tahun 1975 Saat itu tentara laut diraja Malaysia Membutuhkan sebuah resimen keamanan terlatih dalam perang maritim modern Tujuan utamanya pada awalnya untuk mengawasi perairan Malaysia kak Karena banyaknya kasus kriminal di laut Misalnya peristiwa tragis selano Lahirnya Pascal sendiri terbentuk Karena keberadaan Kopaska yang kala itu terjadi konflik antara Indonesia dan Malaysia Aksi penyusupan Kopaska yang sering tanpa diketahui Membuat Malaysia ikut-ikutan membentuk pasukan khas laut atau Pascal Sebagai pasukan katak tentara laut di Raja Malaysia Saat ketegangan Indonesia dengan Malaysia mulai surut Diam-diam Pascal dikirim ke Indonesia Pada tahun 1977 Kapten Sutarji bin Kasmin dengan 30 pasukan Pascal Menuju ke Surabaya untuk mendapatkan latihan khusus dari Kopaska Latihan tersebut merupakan pertama kalinya untuk prajurit elit dari negeri jiran kak Sama seperti tentara Indonesia lainnya Mereka mendapatkan latihan keras ala Hilwig Kopaska Pada tahun 1979 Satu dari 69 tentara Pascal Dinyatakan tidak lulus Lantaran mengalami cedera patah kaki saat latihan Hal tersebut membuktikan Jika latihan militer Kopaska Memang terkenal sangat keras kak Setelah mendapatkan pelatihan di Indonesia Pasukan Pascal juga dikirim ke Portsmouth, Inggris Mereka juga dilatih khusus oleh pasukan Royal Marines Commando Serta US Navy Cell di bawah sel bawah tanah Coronado Latihan yang dilakukan Pascal melibatkan operasi di bawah permukaan air Amfibia, sabotase Serta latihan-latihan lain yang cukup sulit Yang tidak dapat dilakukan oleh pasukan tentara biasa 1 Oktober 1982 Pascal secara resmi ditetapkan sebagai pasukan khusus Malaysia Dan mulai memperlakukannya zona ekonomi eksklusif Di tahun 1991 Dewan Keamanan Nasional Malaysia Telah memberikan mandat untuk Pascal Sebagai pasukan anti-teroris maritim sebagai benteng garis terdepan Kemudian pada 15 April 2009 Markas Komando Pascal secara resmi diberi nama Panglima Hitam Dalam satu situs internet disebutkan Nika Pada tahun 1980-an Unit Pascal sebenarnya bukanlah apa-apa Saat Malaysia melakukan latihan militer bersama Indonesia Pascal masih menyembunyikan jati dirinya Karena dianggap kalah pamor dengan Kopaska yang telah berdiri sejak tahun 1962 Namun seiring dengan berjalannya waktu Dan berkembangnya kelengkapan persenjataan yang dimilikinya Pascal akhirnya muncul dalam pemberitaan Konon Pascal memilih menggunakan baret ungu milik korps marinir TNI Angkatan Laut Untuk menghormati jasanya Demikian juga seragam loreng US Navy Sail Yang digunakan Pascal untuk menunjukkan bahwa Pascal dilatih secara khusus oleh Sail Hal ini ditujukan untuk menunjukkan identitas pasukan elit Dan menunjukkan persahabatan yang baik dengan korps marinir Angkatan Laut Indonesia Sejak dilatih pertama kali oleh Kopaska Kemampuan tempur Pascal semakin tajam kak Operasi yang pernah dilakukan dan melambungkan nama Pascal Yakni Operasi Fajar 8 Yakni pembebasan penyanderaan kapal MV Laurel Dari Bajak Laut Somalia di Teluk Eden pada tahun 2011 Kisah nyata tersebut sempat dibuat film layar lebar dengan judul Pascal the Movie Itulah kisah sejarah Pascal yang sempat dilatih khusus oleh Kopaska Indonesia Lepas dari semua polomi permasalahan Pascal dengan moto senantiasa terbaik Menjadi jajaran pasukan elit terbaik di wilayah Asia Tenggara Terima kasih